Aksi perampokan yang menimpa distributor LPG di kota Semarang pada Senin pagi dilakukan reka ulang aksi perampokan dengan menghadirkan otak pelaku aksi tersebut. 30 adegan yang diperankan oleh kelima pelaku sebagai bahan untuk dimulainya pemeriksaan terhadap peran seluruh pelaku. Aksi perampokan yang terjadi pada Senin minggu kemarin dilakukan reka ulang oleh unit Resmopol Restabes Semarang di lokasi kejadian. Selain lima pelaku yang sudah tertangkap termasuk kelompok Lampung, petugas juga menghadirkan salah satu karyawan distributor LPG tersebut yang menjadi otak aksi perampokan. Susanto umur 30 tahun warga Ungaran Kebupaten Semarang tersebut dihadirkan usai berhasil ditangkap unit Resmopol Restabes Semarang di kawasan Ketileng, Kota Semarang. Dalam aksi perampokan yang dilakukan reka ulang tersebut, Pol Restabes Semarang lakukan 30 adegan di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Pol Restabes Semarang mengaku biaknya menggelar reka ulang aksi perampokan tersebut untuk memastikan peran masing-masing pelaku di lokasi kejadian. Salah satu pelaku yang menjadi otak dari perampokan tersebut terlihat sempat datang ke kantor dan ikut mengejar empat perampok yang membawa kabur uang 563 juta dari korban. Sementara dari keterangan BAP, baik itu saksi dan tersangka hampir mirip sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan tersangka juga melakukan terhadap perbuatan 365. Sementara ini memang betul, apa yang Pak Kapolai sampaikan kemarin dirilis di Forestabes bersama Pak Dirkrim Um, bahwa otak pelaku adalah inisial S. Sementara sudah kami amankan, tadi malam, dan sementara ini kita masih lakukan penyelidikan. Memang keterangan dari yang bersangkutan, yang bersangkutan lah yang membocorkan ataupun yang menggambar bagaimana situasi baik itu orang yang mengambil ataupun keseharian saksi untuk mengambil uang tersebut. Dengan dikeluarnya reka ulang, aksi perampokan tersebut diharapkan berkas pemeriksaan terhadap ke enam pelaku secepatnya dapat dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses persidangan. Ke enam pelaku yang memiliki peran masing-masing tersebut akan dijerat dengan pasal 365 KWB tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Ke enam pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan tersebut akan kembali menjalani pemeriksaan dan penyelidikan.